Bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family di sore hari ini. Kali ini kita akan berbincang, kita akan ngobrol bersama dengan berdua si ini, pesangan suami-istri yang akan ngobrol bersama dengan saya. Lama banget sebetulnya kita nggak ketemu, nggak ngobrol. Selamat sore Pak Fredy dan Ibu Yunike. Selamat sore Ningrum. Sorry. Selamat. Iya, sehat-sehat kan Bapak dan Ibu? Sehat, sehat. Kalau ngelihat beliau berdua ini, beliau ini Bapak Pendeta Fredy dan juga Ibu Yunike, itu seger, cerah, ceria. Jadi orang-orangnya terus juga pengen senyum. Ini ada kaitannya dengan obrolan kita hari ini. Jadi tema obrolan kita hari ini adalah Kunci Bahagia. Iya. Katanya sih kalau orang bahagia itu dari hati, terus kemudian kelihatan di muka. Terpancar dari wajah. Apa betul seperti itu sih Pak Fredy, Ibu Yunike? Betul. Kalau kita bahagia kan wajah kita kelihatan. Jadi tidak menurut ya. Kalau wajah seri-seri, seri, tukar persen. Jadi hatinya tidak gembira. Betul gitu ya Pak Fredy, Ibu Yunike sudah mengawalinya nih. Iya. Iya, betul. Sebetulnya kalau orang melihat itu kelihatan ya, Ningrum ya. Kehidupannya itu bahagia atau tidak. Sebetulnya bahagia itu adalah bonus dari Tuhan. Ketika kita melakukan verman Tuhan. Jadi kalau ngejarnya di bahagianya, kita akan salah. Yang harus kita tahu dan kita sama-sama belajar hari ini, kunci kebahagiaan yaitu ketika kita ini dekat dengan Tuhan. Itu yang pasti. Banyak orang mengejar kunci kebahagiaan hanya di bidang satu materi saja. Tetapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, Ningrum. Kenapa? Banyak orang pada masa mudanya dia mengejar harta. Setelah dia punya rumah banyak, rumah tingkat, mobil bagus, sakit-sakitan. Tidak bisa menikmati bahagia. Setelah punya banyak, kemudian dia terlalu sibuk sampai tidak dapat menikmati. Kena COVID mati, tidak dapat menikmati lagi. Banyak orang yang mempunyai banyak sekali harta. Kemudian tetapi ketika dia mau makan saja, harus milih-milih. Nah, apakah itu bahagia? Kalau menurut kami bahagia itu ketika kita ini menerima berkat Tuhan secara komplit. Kalau kita tidak menerima berkat secara komplit, maka itu bukan bahagia, Ningrum. Jadi, kalau orang hanya melihat dia keluar dengan naik merci, alpat, rumah tingkat, gedong, dan sebagainya. Saya kira bukan bahagia. Ada satu orang, saya pernah baca artikel, bagus sekali. Ada orang waktu itu terkaya di China. Dia di wawancara. Dia berkata, apakah Bapak bahagia? Kemudian dia menjawab bahwa, kebahagiaan saya bukan di sekarang. Kebahagiaan saya ketika saya menjadi seorang guru di desa saya. Bagaimana dia naik sepeda. Dia menikmati udara di sekitarnya. Tidak bahagia. Dia berkata, saya tidak bahagia. Tiap hari saya bangun, saya mikir tentang uang. Saya bangun, mikir tentang pekerjaan. Hartanya berlimpah, tapi tidak bahagia. Bahkan kemarin di salah satu YouTube, saya melihat seorang kaya raya di Indonesia, pengacara luar biasa. Dia katakan, saya sudah punya semuanya. Dia punya harta berlimpah, wanita di mana-mana. Tapi saya tidak bahagia. Coba perunjukkan saya bahagia itu. Ini orang kebanyakan salah di dalam menuju satu titik yang namanya bahagia. Padahal Ferman jelas ngomong bahwa Mati 633, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, orang tua baik, istri baik, anak baik, pekerjaan baik, pelayanan baik, seluruh aspek kehidupan baik, ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini, Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar tentang kunci kebahagiaan. Memang berseri selama satu bulan ya, ada beberapa hamba Tuhan yang melayani Bapak-Bapak Ibu Pendeta yang lain, tapi kami diberikan tugas yang pertama. Ya, puji Tuhan, kami mengikuti saja. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita buka 1 Tessoni Kalima, ayat 16-18. Kita sama-sama belajar ya. 1 Tessalonika 5, ayat 16, sampai yang ke-18. 1 Tessalonika 5, ayat 16-18. Demikian firman Tuhan. Bersuka citalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama, kunci kebahagiaan, menurut kami yaitu bersyukur senantiasa. Salah Pak ini, Bapak Pendeta salah ngomong. Kalau punya duit, itu bagiasa. Kami terangkan tadi, bahwa kunci kebahagiaan kalau uang, maka begitu saudara sakit, sudah tidak bisa menikmati. Begitu kita sudah tidak bisa menikmati. Tapi firman Tuhan itu ya di atasnya. Dia berkata, bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan inilah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita melakukan kehendak Kristus dalam hidup kita, maka ketika kita melakukan bersyukur dalam segala sesuatu, maka itu kunci kebahagiaan. Kenapa? Banyak orang ketika dia mengalami masalah, dia tidak bisa bersyukur. Diberkati, tidak bisa bersyukur. Ada satu cerita nih, seorang ibu, dia selalu tidak bersyukur. Kenapa? Dia punya anak dua, yang satu jualan payung, yang satu jualan cendol. Tahu cendol ya, Ningdom ya? Iya. Cendol itu... Ketika cuaca itu kemarau, dia berdoa, Tuhan, aku berdoa berikan cuaca yang kemarau, cuaca yang panas, supaya anak yang bungsu, yang jual cendol, laku keras. Dia bilang gitu. Maka Tuhan mengabulkan doa daripada seorang ibu ini. Seorang ibu yang mengasih anaknya, Tuhan dengar. Maka cuaca waktu itu panas, perik, wah cendolnya laku keras. Cendol, cendol, cendolnya laku keras. Ibu ini senang suka cendol. Anaknya yang pertama ketemu dia. Kenapa? Dik, dia manggil anak-anaknya. Dik, manggil namanya. Kemudian, wah saya hari ini gak laku sama sekali dagangan saya, ma. Kenapa? Gak tahu hari ini cuacanya panas. Sehingga gak laku. Waduh. Ibu ini dia merasa, wah salah doa saya. dia bersungu-sungu, dia marah-marah. Waduh. Ini berarti saya salah berdoa ini. Saya, doa saya gak benar ini dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian dia bilang, ya Tuhan saya balik aja. Saya mau besok, apa namanya, hujan. Kalau boleh, deras sekali Tuhan. Supaya dagangan anak saya mengabulkan. sebetulnya ini. Apa yang menjadi doa daripada ibu ini. Wah seneng anak yang pertama. Ma, terima kasih ma. Saya, payung saya habis. Dia ketemu anak yang kedua. kenapa kamu sedih? Ma, dagangan saya gak laku sama sekali. Kenapa? Hujan deras ma, cendol-cendol gak laku kalau tuata-tuata dingin. Ibu ini juga, waduh dia semakin gak enak. Dia semakin rasanya hidupnya, aduh aku gak berarti. Aku butuh untuk anak salah terus-menerus. Akhirnya ibu ini ketemu dengan pendeta ningrum. Ketika ketemu dengan pendeta ningrum, ibu ini dibilangi ningrum. Rahasia pertama kunci sebagian. Ibu, bersyukurlah senantiasa. Pendeti ningrum ini luar biasa. Dia memberikan firman Tuhan di dalam menyelesaikan masalah. Banyak orang ditanya pengalamannya dia yang diceritakan. Belum tentu pengalaman dia bisa menolong orang ini sebetulnya. Tapi, ibu pendeta ningrum ini menceritakan firman Tuhan tentang bersyukur ini. Ibu ini gembira. Dia bersuka cipta dan dia katakan, iya, saya mau bersyukur. Kemudian, ketika dia, hari itu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, apapun hari ini yang terjadi, aku mau bersyukur. Engkau luar biasa. Wah, langsung pada besok harinya, hari itu terang sekali. Panas. Setelah panas, ibu ini, wah, terima kasih Tuhan. Anakku yang pertama, laku keras. Anak yang kedua, laku keras, terima kasih. Wah, ibu ningrum, terima kasih. Tuhan itu hebat. Engkau luar biasa. Uh, legangannya laku keras ini, cendolnya. Setelah siang hari lah, apa namanya, ibu ini bersyukur, hujan deras ningrum. Wah, ibu ini belajar, kata pendeta, ibu pendeta ningrum ini, bersyukur, bersyukur lagi. Dia enggak mikir anaknya yang kedua, laku keras atau enggak. Dia bersyukur lagi, Tuhan, terima kasih. hujan, hujan, tadi panas ini hujan, enggak apa-apa tuh. Tuhan, haleluya. Sri, wah, terima kasih. Engkau enggak siap, Tuhan. Ya, terima kasih. Maka yang terjadi ketika, sore hari, ibu ini pulang, ketemu anak pertama kedua. Apa yang terjadi ini, loh? Anak pertama, wah, terima kasih, Tuhan itu baik. God is so good. Dagangan saya habis. Yang kedua, sama, dagangannya habis. Ternyata ketika ibu ini bersyukur, ketika terik matahari itu, maka yang terjadi dagangannya anak yang cendol ini habis langsung. Ketika kedua, yang terjadi hujan terus, ibu ini karena tidak bersungut-sungut, dagangannya laku keras. Loh, Bapak, Ibu, saudara, bukankah ini kunci kebahagiaan? Ucap syukur dalam segala hal. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu harus ketemu, Ibu pendeta Ningrup, Ibu setiap hari. Supaya Bapak itu diberkati. Luar biasa. Yang kedua. Ya, mengucap syukur. Terlalu mengucap syukur ya. Yang kedua yaitu, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali, kita itu enggak bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Harusnya kita mengucap syukur apa yang sudah kita terima. Dan seringkali yang terjadi itu kita membandingkan orang lain. Kita membandingkan orang lain. Jadi kita merasa, kok aku seperti ini? Orang itu kok diberkati? Itu kan yang membuat kita mendamai kezartaraan kita itu dicuri oleh si iblis ya. Jadi kita belajar bahwa kita jangan membandingkan diri kita kepada orang lain. membandingkan orang lain. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujukkan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Kita ini suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang pertama tadi harus belajar bersyukur. Kedua, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kata pepatah, kadang yang terjadi kita ini merasa rumut tetangga lebih hijau. Padahal enggak, saudara. Kita kadang-kadang membandingkan, ini yang menjadi masalah dalam kebahagiaan. Enggak enak orang diperkapi dengan gaji 1 juta, tadi ketika kita bersyukur, tidak membandingkan, kita akan menikmati itu. Makan apa? Saya ingat pertama kali kerja, gaji saya 125 ribu. Maka kita akan makan sesuai dengan apa yang ada. Ketika naik gaji saya 500 ribu, saya bisa menempatkan diri ke tempat yang tepat. Ketika gaji kita 10 juta, kita juga bisa menempatkan diri. Sebetulnya, saudara, kalau saya bicara dengan orang-orang yang dulu ada karyawan-karyawan saya, saya bilang, bersyukurlah kalau kamu masih bisa makan makanan yang seharga 10 ribu. Kenapa? Kalau orang sudah bisa menikmati makanan yang jutaan, makan 10 ribu, rasanya enggak enak. Betul ya? Tapi orang yang sudah biasa makanan 10 ribu, makanan 1 juta enak sekali enggak? Wah enak sekali. Jadi sebetulnya itu ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan siapapun juga, kita sudah dalam dada kutip, kita ini tidak mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena yang mencuri kebahagiaan kita itu ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika saya punya mobil, saya ingat L300. Kalau saya membandingkan teman saya yang naik penter waktu itu, saya rugi. Saya enggak usah menikmati kebahagiaan. Tapi kalau saya punya L300, L300 membandingkan dengan orang-orang yang naiknya kendaraan, saya lebih bersyukur. Betul, Lino ya? Maka itu akan jadi kebahagiaan di dalam hidup kita. Saya waktu itu pernah melihat satu film bagus sekali, yaitu untuk kita. Ada orang yang punya apa namanya, mobil Mercy. Dia ketemu orang yang naik jet pivot gitu. Wah, enak ya menaik jet pivot itu. Saya tidak bisa, hanya bisa naik Mercy. Dia ketemu dengan orang yang lebih rendah lagi naik mobil Alphard lah contohnya. Wah, yang mobil mobil Alphard ngomong apa? Aku bersyukur. Wah, aku kok naiknya ke mobil Alphard ya? Kok enggak Mercy yang seri baru? Tapi ketika orang yang naik Mercy ketemu mobil Alphard, yang terjadi apa dia? senang ya harusnya aku ini sudah dapat mobil yang lebih bagus. Kalau yang mobil Alphard itu ketemu dengan mobil yang lain di bawahnya lagi. Anggap aja fortuner atau apa namanya yang sebaya dengan itu, yang seharga itu. Mobil Alphard bersyukur. Ya, terima kasih. Kalau dibandingkan dengan Mercy, maka yang dia akan terjadi mencuri kebahagiaan dia. Ya, demikian juga kalau ada mobil fortuner dibandingkan dengan mobil expander contohnya. Mobil fortuner bisa dia berkata, aku kok bersyukur ya, kenapa aku lebih baik dari expander. Demikian juga kalau kemudian ketemu dengan orang yang naik kendaraan. Terima kasih aku bisa naik mobil. Kendaraan ketemu dengan orang yang naik sepeda. Oh, terima kasih aku bisa naik kendaraan. Orang sepeda ketemu dengan orang yang jalan kaki. Kunci kebahagiaan itu very simple sebenarnya. Kalau kita belajar pertama apa tadi ini, Nenom? Bersyukur. Yang kedua, kita belajar apa tadi? Jangan membandingkan. Jangan membandingkan. Dengan orang lain. Dengan orang lain. Ini penting sekali buat hidup kita. Kalau kita tidak membandingkan, maka hidup kita akan pasti saya yakin dan percaya. Akan merasakan benar-benar bahagia itu dalam hidup kita. Enak kok hidup kita. Hidup kita rasa nena. Kemarin ketika kami hari Senin ketemu dengan teman-teman. Kami biasanya setiap Senin ketemu dengan teman-teman. Kita ngobrol, sharing, saling menguatkan. Setiap Senin kita ketemu. Kemarin ketemunya di TV Mall. Kita makan bareng. Kadang kita makan di mana. Tidak harus mahal. Tapi ketemu dengan teman-teman saling menguatkan. Ada satu teman bilang gini. Enak ya. Wah ya. Orang ini. Saya bilang jangan lihat keaturan. Yesus memberikan contoh yang baik. Kenapa? Ketika dia melihat orang banyak. Timbul belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Yesus selalu melihat ke bawah. Sehingga hidupnya penuh dengan sukacita dan ingin menolong orang lain. Kalau kita selalu melihat ke bawah. Kita enggak mungkin kesandung yang pertama. Yang kedua kita selalu muncul belas kasihan Allah dalam hidup kita. Terus dia bilang sama saya gini lah kok. Loh kita nek. Kan perlu lihat bawah, perlu lihat atas kok. Enggak usah lihat atas. kalau kamu lihat ke bawah Tuhan tahu hidupmu benar. Tuhan akan meletakkan kamu di atas. Sehingga kamu sudah sejajar bahkan lebih tinggi dari mereka dan kamu tidak perlu melihat ke atas lagi. Beda ya maksudnya ya. Sermat Tuhan katakan kamu jangan dirimu jangan mau kaya. Maksudnya jangan ingin cepat kaya. Tapi Tuhan bisa menempatkan kamu kaya. jadi orang yang ingin cepat kaya dia melakukan banyak hal untuk mendukung dia kaya. Tapi kalau Tuhan menempatkan dia kaya dia tidak ingin apa-apa karena Tuhan yang menempatkan itu. Jadi saya katakan bagi teman saya ini tidak usah lihat ke atas kalau Tuhan sudah meletakkan kamu di atas kamu lihat sejajar dengan mereka karena mereka di bawah lihat ketika kamu lihat di bawah tidak membandingkan orang lain hidupmu akan penuh dengan belas kasihan Allah hidupmu akan penuh dengan seperti yang Yesus lakukan di dalam hidup kita contoh kita simple jangan maaf ya jangan ambah-ambah Tuhan yang hebat jangan orang-orang yang sukses boleh itu diambil boleh tapi tetap yang paling tinggi di dalam kehidupan kita yang paling tinggi dalam kehidupan kita bukan itu tapi Yesus yang harus lebih tinggi daripada semua yang ada di sini kunci yang ketiga yaitu jadilah murah hati yang tadi yang pertama bersyukur yang kedua jangan membandingkan dengan orang lain yang ketiga yaitu jadilah murah hati dalam kisah 20 ayat 35 adakah lebih berbahagia adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya kita mempunyai hati yang bisa memberi tidak hanya menerima jadi seringkali sifat manusia itu lebih berfokus pada diri sendiri pokoknya saya untung yaudah orang lain tidak peduli jadi disini Tuhan mengajari kita untuk kita itu punya hati yang bisa memberi bermurah hati tidak mementingkan diri sendiri itu merupakan punci yang yang salah satu membuat hidup kita itu berbahagia selalu bersyukur tadi ya selalu bersyukur ketika kita bersyukur dalam hati yang bersyukur ada tindakan yang kita lakukan yaitu kita ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita ada orang yang membutuhkan kita diberi sikap hati untuk kita itu bisa bermurah hati kepada orang lain seringkali kita membodohi diri kita sendiri saat berkata kita akan lebih bahagia jika kita mendapatkan lebih banyak dan memberi lebih sedikit jadi untuk menguntungkan diri sendiri ya kita lihat di dalam kisah rasul 20 ayat 35 kisah rasul 20 ayat 35 kisah rasul 20 ayat 25 35 demikian firman Tuhan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan kerja dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lebih dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan di perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima kunci kebahagiaan yang ketiga ningrum good news family yaitu memberi jadilah murah hati kalau kita dikasih 10 ribu beri orang lain 1000 itu bahagia seneng kalau kita belajar memberi itu kunci kebahagiaan orang kebanyakan dia punya gaji 1 juta pingin 5 juta 5 juta pingin 10 juta tapi kalau tidak memberi tidak pernah merasa cukup manusia itu pertama makan nasi megono saya pekalongan buka nasi seribu ada 11 ribu kemudian setelah itu gajinya naik mulai makanya 15 ribu mulai naik lagi naik makan pisah naik lagi makan apa namanya itu yang daging-daging itu dibakar itu barbikunan orang itu akan terus tidak merasa cukup orang penghasilannya 1 M dia akan kumpul dengan orang-orang yang 1 M dan biasanya tidak akan merasa cukup tapi bayangkan kalau diberkati 1 bulan 1 M ketemu dengan orang-orang yang penghasilannya 1 juta 10 juta bersyukur tidak wah haleluya saudara akan terus banyak meraktir orang-orang gini murah hatimu akan muncul tapi kalau maaf saudara kalau kita terus ada di atas kita maaf kata ngeluarin duit mudah mungkin ya untuk beli pesawat ratusan juta itu kan ada yang peskelas itu diatasnya bisnis itu bisa ratusan juta mudah itu kita tidak bisa bersyukur padahal itu duit kita hebat Tuhan berkati jauh daripada orang-orang di bawah kita tapi karena kita tidak pernah bergaul dengan orang-orang di bawah kita kita tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang apa namanya membutuhkan bantuan tidak ada murah hati kita maka yang terjadi isinya pasti persungtan pasti tapi kalau kita bergaul murah hati ke orang-orang yang terdekat tidak harus orang-orang yang kadang orang-orang yang bilang wah ini circle saya katanya kamu bukan circle saya kalau saya tidak mau circle-circlean terus kamu circle-mu tidak apa-apa buat saya ketemu dengan orang siapapun juga haleluya itu akan membuat kita bahagia bahagia bukan dari uang jujur kami menerima banyak karena kami Mbak Tuhan pendeta jadi banyak orang yang konseling kepada kami itu maaf ya orang-orang yang punya duit pun tidak bahagia bahagia itu hanya ada ketika bersama Tuhan ingat perempuan yang yang di sumur itu ya yang punya istri punya suami yang lima itu pun bukan suaminya kurang apa dia hidupnya penuh dengan kekosongan jadi orang-orang tertentu yang dulunya mungkin ingin wanita wah seneng ya punya wanita itu kaya hidupnya enak sudah sampai di sana kalau tidak murah hati tidak ketemu orang-orang di bawahnya dia tidak mungkin ada suka hidupnya penuh dengan kontroversial saat kami terus terang sekarang lebih bahagia biarpun hidup kami sekarang lebih sederhana dari dulu jauh lebih sederhana dari dulu dulu kami usaha ya dengan nama Tuhan kan beda tapi kami jauh lebih bahagia kenapa kami ketemu dengan banyak orang kami bisa memberikan kepada mereka apa yang kita punya yang tidak banyak jadi yang ketiga itu murah hati yang keempat yaitu penting sekali kita harus tahu merasa cukup di dalam firman Tuhan ada 1 Timotius 6 ayat 6-7 1 Timotius 6 ayat 6-7 ya istilahkan bacakan buat kita 1 Timotius 6 ayat 6-7 memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar ya bagus ya kita lahir tidak membawa apa-apa dan nanti kita pulang kepada Bapak juga tidak membawa apa-apa itu yang dikatakan Ayub ya Ayub katakan ketika dia punya masalah dia katakan aku lahir telanjang pulang akan telanjang jadi Bapak Ibu Saudara Good News Family yang terkasih dalam Tuhan kita ini kalau merasa cukup itu akan nyaman merasa cukup itu bahagia kalau orang tidak merasa cukup terus kebutuhannya akan semakin tinggi saya ingat banget waktu saya kuliah saya itu uang kuliah pun saya hitung saya sekali dosennya tidak datang dosen itu curi uang saya 15 ribu contohnya saya hitung jujur saya hitung karena saya kerja dari saya saya harus kuliah itu saya kerja enak duit 15 ribu buku hilang tapi anak sekarang enggak kuliah senengnya enggak ngaruhan saya pikir anak sekarang ini kalau saya buat saya harus kuliah kenapa saya membayar dengan keringat saya sendiri saya harus kerja dari pagi sampai sore saya hitungin saya makan saya hitung saya hitung saya hitung gaji 125 ribu itu harus cukup untuk segala hal caranya bagaimana caranya ketika gajinya tambah 500 ribu saya harus merasa cukup kalau enggak bisa langsung beda ini bisa langsung kurang biarpun dapat penghasilan lebih tinggi jadi uang itu bukan sumber kebahagiaan kalau uang itu sumber kebahagiaan orang kaya semua bahagia tapi buktinya apa tidak semua orang bahagia banyak orang orang kaya banyak bahagia enggak wah mereka lebih pusing bangun bangun mikir bidik 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 bangun bangun mikir cicilan ini cicilan itu cicilan apa cicilan rumah gedong cicilan apa cicilan rumah cicilan apa cicilan anak kuliah luar negeri cicilan apa cicilan punya villa sampai mata matanya medijil yang terjadi kenapa itu terjadi karena tidak merasa cukup kucus family mari kita belajar merasa cukup kalau boleh saya usul hitung penghasilan kita jangan sampai pengeluaran kita jauh lebih tinggi dari penghasilan tapi kami pernah mengalami masa seperti itu diberkati besar tapi pengeluarnya besar tapi kalau kita merasa cukup maka hidup kita akan diberkati Tuhan merasa cukup itu berarti telah menaruh kepercayaan dan keyakinan saya kepada Tuhan dia adalah Jehovah Jireh Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan saya Filipi katakan Allah ku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya itu adalah merasa cukup sekali lagi kalau kunci kebahagiaan kita dimilai dari uang salah ketika maaf kita dipanggil Tuhan kemarin ketika banyak covid kemarin masa lockdown 2,5 tahun lebih banyak orang-orang kaya dibatih-batih dipanggil Tuhan bayangkan ini yang terjadi Bapak Ibu kita sharing ada orang-orang kaya yang mungkin tidak tahu hartanya dimana anaknya tidak tahu kemudian istrinya tidak tahu tiba-tiba belas tidak mengerti depositonya dimana saja tidak tahu semua manusia tidak akan ada tahu dia kapan meninggal tapi kalau dia mau merasa cukup itu kunci kebahagiaan saya berdoa di dalam nama Yesus dimanapun kita kujus memelih kunci bahagia kita pertama bersyukur kalau kau merasa hari ini punya masalah yang sangat berat belajar bersyukur ada masalah yang lebih berat lagi dari hidupmu yang sangat lebih berat lagi masih banyak yang kedua tadi istri saya katakan saudara apa tadi saudaranya kasih antungan masih ingat jangan bandingkan diri kita dengan orang lain kalau saudara membandingkan dengan orang lain kita tidak akan pernah puas karena manusia di dalam ilmu budaya dasar ilmu alamiah dasar IAD ingat ya waktu kuliah ada tiga hal dalam diri manusia yang satu tidak pernah merasa puas rasa ingin tahu ya saudara yang satunya dia terus ingin lebih daripada orang lain terus itu yang terjadi kita belajar untuk apa tadi jangan membandingkan budi kita kepada orang lain yang ketiga apa tadi saya katakan tadi jadilah murah hati jadilah murah hati mari mulai belajar lihat orang-orang di bawah saya setiap kali ketemu dengan teman-teman saya katakan kalau kamu hari-hari ini dalam kondisi pandemik masih diberkati berarti Tuhan punya kepercayaan kepadamu untuk memberkati orang lain di bawah kamu jangan untuk dirimu sendiri jangan hidup untuk diri sendiri tidak akan merasa puas dan pasti uang itu akan habis dengan sendirinya tapi kalau engkau mulai terus ada mercy ada murah hati ada kemurahan dalam hidupmu maka Tuhan yang terus akan menambah-nambahkan itu kunci kebahagiaan yang terakhir tadi saya katakan nambah merasa cukup merasa cukup itu apapun yang terjadi tak cukup cukup nanti Tuhan yang memenuhi jelas Filipi katakan dia yang memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan sebetulnya masih banyak masih ada 100 tapi kalau saya tambahkan terus kita sampai jam berapa ningrum saya kira cukup tempat nanti kan ada teman-teman yang lain yang ningrum satu lagi yang hormat orang yang terakhir yaitu hormati ayahmu dan ibunya kita mau baca di dalam episode 6 ayat 1-3 hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi firman Tuhan katakan hormati orang tuamu hai anak-anak karena kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini merupakan satu kunci kebahagiaan salah satu kunci kebahagiaan ya Pak Ibu yang terkasih kita harus menghormati orang tua kita ya kebanyakan orang yang sudah berkeluarga kadang-kadang merasa kalau orang tuanya kaya ya sudah tidak usah datang ke orang tua orang tua saya sudah semua ada hormat itu penting ketika ada orang kita masih punya orang tua masih hidup hormati ini penting ada orang yang berkata kepada saya Pak banyak ya orang-orang tua juga yang tidak mengerti firman Tuhan maaf Bapak Ibu ya ibu Jusameli ya yang berlaku bukan seperti anak Tuhan ya ini yang maksud ya masih melakukan judi masih melakukan halal yang tidak benar dia katakan Pak saya bagaimana bisa respect kepada orang tua saya kalau modelnya gitu saya tidak mungkin ketemu orang tua saya seluruh hidup salah kalau hormat itu perintah harus dilakukan apapun yang terjadi orang tua mau lakukan itu harus hormat itu perintah kalau respect mungkin kau tidak bisa respect memang benar tapi hormat harus ningrum beda ya kalau respect mungkin aku lihat model orang tua seperti itu oke tapi hormat itu harus karena ketika kita hormat kepada orang tua maka kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi ya jadi Bapak Ibu Kucu Sameli kalau kita rindu kunci bahagia salah satunya yaitu ketika kita hormat banyak orang karena orang tua tidak bisa bahagia mertua juga bisa ya mertua karena mertua dia tidak bisa bahagia ya memang ini pergumulan saya ketemu dengan teman-teman yang karena mertuanya dia tidak bahagia Berman Cuan jelas katakan hormat kepada mereka kita masih punya banyak ningrum saya tapi saya rindu ngomong-ngomong sama ningrum dan kalau ada pertanyaan ya mosok kami ngomong terus ya silahkan seringkali orang itu tadi selalu tadi seperti yang Pak Freddy sampaikan kita sempat sampaikan gak pernah merasa puas lalu juga ada rasa ingin tahu selalu ingin lebih dari orang lain seringkali orang pasang target A nanti kalau target A sudah apa lagi yang saya kejar jadi akhirnya tidak ada rasa puas dan kemudian merasa bahwa bahagia itu bergantung dari kalau saya dapat ini saya bahagia kalau saya dapat ini saya bahagia padahal kembali lagi bahagia itu bukan berasal dari pencapaian apa yang kita peroleh tapi justru balik lagi ke diri kita kembali kedalaman hati kita seperti apa begitu ya Pak Freddy kalau bahagia sementara mungkin bisa tapi bahagia yang dari dalam gak mungkin contoh dia juara satu prestasi bagia gak bagia tapi ya sudah selesai setelah engkau kuliah engkau belajar lagi ya sudah harus mulai lagi dari awal jadi bahagia itu selesai iya bahagia itu bukan itu gitu saya senang ketika saya selesai dengan teman-teman waktu itu kita 8 orang ya bersama Mbak Tuhan kuliah ke Jogja 2 tahun kita sampai tinggal di Jogja bisa 1 tahun bayangkan tidur di asrama tubuh ini sampai sampai saya gemuk gini bayangkan kasurnya itu gak ada gak ada sampai gak melesek itu saya tidur dengan Pak Sundoro pendeta Alpha Omega saya sebelahan sama dia yang lain bisa 3-4 orang kita 4 hari di sana ya 1 tahun kuliah di Semarang 1 tahun kuliah di Jogja karena yang majar semua dari luar kita 6 orang yang lulus sampai 7 orang saya ingat waktu itu saya waktu itu ingat apa aja Pak Sundoro Pak Natan Pak Sandra Pak Pianus Eni Pak Udi Kak Kami wah kita seneng bahagia lulus dokter wah seneng ya ningrum ya tapi begitu selesai ya sudah apa itu jadi kebanggaan kita enggak malah Tuhan harusnya engkau dituntut lebih kebahagiaan itu bukan titel kebahagiaan itu bukan harta kebahagiaan itu bukan nama baik kebahagiaan itu bukan hal-hal yang duniawi tapi dari dalam tadi 4 hal yang tadi istri saya katakan lagi ya kalau 5 ya sudah ya tambah 1 5 ya maksudnya masih ada 95 lagi nih saya tahu waktunya sudah mendekati ya saya jadi kalau tambah lagi buyon ya kalau kami seneng buyon ya jadi memang kunci kebahagiaan itu dari kita ya kita mau enggak kita ini memperhatikan orang lain ingat sedara pedoman kita bukan manusia ya pedoman kita itu verman Yesus kalau pencapaian kita prestasi kami contohnya oh bisa kalau kebahagiaan kalau bisa dipakai Tuhan kesana-sini bukan itu karena Tuhan layakkan bukan itu kebahagiaannya ketika kita sama-sama tadi apa tersyukur apalagi tadi tidak membanding-bandingkan apalagi tadi murah hati murah hati merasa cukup hormat orang tua itu bahagia yang terjadi betul karena tadi kita melandaskan bahagia kita di atas hal yang benar jangan sampai melandaskan bahagia kita itu di atas hal yang keliru kata orang pencapaian itu semuanya yang dikejar itu semu sia-sia sementara sementara nah justru kebahagiaannya sesungguhnya apa yang jadi gak ada target bahagia pada saat saya begini gak ada tapi karena jadi saya menjadi bahagia itu yang harus kita pengen ya luar biasa gak perlu menunggu banyak uang menjadi bahagia gak perlu menunggu banyak rumah banyak jadi bahagia ya pak ya iya betul kita sudah bisa melewati pandemi dua setengah tahun itu juga bisa menjadi salah satu kebanggaan dan kebahagiaan oh iya saya bisa melewati itu artinya kita juga luar biasa kita bisa bertahan nah guna Shaoli tadi seperti Pak Freddy sampaikan bahwa talk show kita akan berseri satu bulan sampai dengan tanggal 18 Juli karena nanti di tepat tanggal 18 Juli ada satu seminar keluarga yang rasanya ini jangan sampai dilewatkan ada seminar keluarga dengan tema kunci bahagia sama seperti yang kita bahas hari ini bersama dengan Ibu Pedeta Indri Pardede pada hari Selasa 18 Juli 2023 pukul 18 bertempat di GKBKH Jalan Ronggolawe Selatan nomor 9 sampai 11 Semarang ini free terbuka untuk umum jadi buat Anda ayo bersama-sama ajak keluarga ajak pasangan untuk bisa mendengar lebih lanjut tentang kunci bahagia jangan lupa dengarkan juga setiap hari Selasa kita ngobrol ada Mbak Batuhan juga yang akan berbagi kunci bahagia sama seperti Bapak Pendeta Freddy dan juga Ibu Unike karena acara seminar ini dipersembahkan oleh GKBKH Moment of Unity dan juga persekutuan doa Sekinah Glory Growing Together ini satu kesempatan yang luar biasa ya Pak Freddy kita bisa bergabung dalam seminar keluarga itu ya Pak Freddy terbuka untuk umum siapapun juga semua kegerakan ayo ini bagus untuk kita supaya kita berdumbuh dalam kunci kebahagiaan yang bukan panah tapi kunci kebahagiaan bersama Tuhan Yesus betul dan ini free of chat dari jam 6 sore sampai dengan selesai pada hari Selasa 18 Juli 2023 di GKBKH di Jalan Ronggolawe Selatan 9 sampai 11 Semarang jangan selewatkan kesempatannya ya mungkin ada Anda mengenal juga teman atau kerabat yang merasa bahwa selama ini belum bahagia nah diajak aja pada hari itu gitu ya biar bisa terbuka pemikirannya bahwa kunci kebahagiaan yang sebetulnya itu seperti apa bukan didasarkan tadi oleh sesuatu hal yang sementara oke nah terakhir Pak Freddy mungkin mau sampaikan closing statementnya buat Good News Sebelum kita akhiri obrolan kita di hari ini ya closing statementnya lakukan saja supaya kita bahagia yang pertama belajar bersyukur dalam segala hal yang kedua jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain lihat kebawah yang ketiga tadi murah hati belajar untuk kita compassion untuk belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kita yang keempat merasa cukup merasa cukup kalau kita tidak pernah merasa cukup tidak pernah merasa kuat yang terakhir hormati orang tua kita kita akan bahagia amin amin Pak Freddy Bu Yuni ikut terima kasih ya buat waktunya sama-sama minru Tuhan berkati minru Tuhan berkati sampai ketemu lagi terima kasih good news saya buat kebersahawannya di hari ini selamat lanjutkan aktivitas Anda sampai jumpa